Indonesia itu luar biasa, gak ada ulama top internasional yang sanatnya gak ada di Indonesia Misalnya gak sempat ngaji Habib Kumar, banyak orang yang ngaji Habib Kumar Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak yang ngaji Habib Kumar Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanat-sanat kelas dunia Apalagi musnidul alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isawa Al-Fadhan Jadi kalau orang Indonesia gak pinter itu kebangetan, kira-kira seperti itu Karena gampang sekali ngakses sanat-sanat itu Tapi sanat ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren jarang yang mau menekuni Makanya saya ingin sekali bahwa sanat-sanat ini terus kita jaga Karena setelah sanat ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Wala Alihi Waswabi Class Mini Nama Yaduh 為什麼 Benda kata haven ini mergi, kalau berb Athamas mau izah hasanah kalau aku berenangkan masalah wirasah nabawiya didawakan di anggil para ulama Setiap kata waris di Quran Untuk ahlul khairi Maka maknanya itu wirosah ilmiah Misalipun Wanten ayat Sulaiman mewarisi Daud Begitu juga ketika Nabi Zakaria Saya kasih turunan Yang bisa mewarisi saya Dan mewarisi keluarga besar Dalam urusan ilmi Sehingga Kula sangat berharap Dan insya Allah Mesti kobol Zurya sangking Umumipun bahasambu Khususipun sangking bahasdawi Sedangkan maris sangking bahasdawi itu Fililmi Cilmu tasawufi Cilmu fakie Cilmu politiki Soalnya sementing ini ilmu Karena saat ini kata Dia menganggap waris Namun waris Malia Kutai waris-waris Kebesaran Kula Sangat Sangat emut Kula ini termasuk Pendokumen Fakie-fakie pun bahasdawi Karena selain beliau pernah bahasdawi Juga Saya murid bahamun Yang sering cerita tentang Fakie-fakie nya bahasdawi Bahasdawi Dan Fakie-fakie nya bahamu Heimin Sehingga Kula gada data-data Fakie yang valid Tinggang Sakit Kula atur akan Tengriki Kenapa saya cerita ini Karena ini Wonton Lih askah Tinggang Bin akhfaz Bin hamid Bin bedawi Satruisipun Dugi bahasambu Semua ini Gada khaziana Fakie Sesuai zaman Masing-masing Kula teseyemut Abul Hasan Asyadili Ngertikan Api-api ibadah Ibadah sirri Ibadah yang orang kita Tapi masalahnya Ahlul ma'asi Adharu ma'asiahum Orang-orang maksiat itu Kalau maksiat itu Di depan umum Ngedeng Maka kata beliau Fa'alinu ya ahlat To'at to'atikum Maka kalian yang to'at Harus menampakkan Keto'atan kalian Ini penting Kula atur akan Kula sering Guyan tentang putih-puntih Kalau banyak TKI Ke Jepang Ke Korea Atau ke Taiwan Itu mereka tahu Penyalurnya Karena ditulis Penyalur tenaga kerja Ke Korea Ke Jepang Ke Taiwan Dan mereka berbondong-bondong Ke sana Harusnya santri-santri Alumni Al-Wahdah Juga ditulis saja Penyalur Kebaikan Konsultan Pondok Al-Wahdah Tulis saja Ahli Fathul Kore Kelas medium Nanti kalau bab yang gak bisa Tulis saja Maaf hanya bisa bab sholat Sehingga nanti Orang yang mau konsultasi Tahu tempatnya Selama ini Orang-orang sholat itu Terlalu sopan Sehingga gak diketahui Coba misalnya Jenengan Istrinya mau kelahiran Gak ada tulisan bidan Itu nyari ya kesulitan Dokter-dokter itu Terang-terangan Dokter umum Kalau merasa pinter Ditulis dokter spesialis Sehingga orang Kalau nyari itu jelas Kepolisian juga ditulis Kantor polisi Sehingga orang Kalau nyari jelas Sekarang problemnya Orang-orang alem itu Gak mau menampakkan Kealimannya Entah karena tahu aduk Entah karena memang Gak alem gak tahu Tapi yang jelas Orang akan kesulitan mencari Jadi saya berharap Nanti alumni-alumninya Gus Ahfaz ini Ditulis saja Ahli Fathul Qorib Kelas medium Spesifik Bab sholat Pantangan Misalnya mu'amalat Ditulis saja Supaya nanti itu jelas Loh betul Ini Karena dulu Mbak Dawi ngajar tafsir itu Ya di Di masjid jamek Semua ulama itu Kalau ngajar harus di depan umum Biar ilmu itu terkontrol Terkoreksi Dulu gak ada ulama yang sembunyi-sembunyi Gak ada Imam Bukhori menjadi alim gitu Itu diuji seratus alihabis Di depan umum Gak boleh ilmu sembunyi-sembunyi Karena ilmu itu butuh diuji Ilmu medis ya gitu Kalau kamu ingin gelar doktoral Juga ada munakosah Ada ujian terbuka Nah sekarang ketika Yang nampak itu Orang-orang yang tidak ahlul ilm Karena ada medianya Kemudian kita sudah Ketinggalan jauh Saya punya cerita Karena kemarin saya di Korea Tujuh hari Saya diceritainin begini Gus Menang kalah Sempenting diterang Karena kalau gak dijelaskan Itu bahaya Singkat cerita Ada cerita begini Jadi orang Korea itu Kalau ada orang mau sholat Dan majikannya baik Itu ditawarin gini Apa Saya belikan patung Karena mereka gak bayangkan Suatu ibadah Kalau gak ada apa Patungnya Itu saya punya teman Termasuk jajaran Orang Garuda Itu sholat di mal Ya di mal Di mal di Korea Itu sekuriti langsung Telepon polisi Pak polisi disini Ada ritual terorisnya Jadi kalau namain sholat Itu ritual Teroris Pertanyaannya adalah Sejauh mana kita punya media Untuk menjelaskan Ini sholat Ini zakat Ini haji Sehingga Tadi malam saya masih ngajar Di pondok situgiri Saya cerita Kalau orang bisa ke Korea Karena tulisan penyalur tenaga Korea Kenapa santri-santri tidak Menulis saja Penyalur santri ke Al-Wahda Penyalur santri ke Sarang Setidaknya kita jadi media Kita sekarang kesulitan Nyari kitab ahli sunnah Di kota itu kesulitan Yang ada ya kitab-kitab Tahkikan Albani Kitab-kitab Kubu mereka Dari kesulatan itu Akhirnya yang dibaca Ya mereka Yang diterjemah Ya mereka Yang dikaji Ya mereka Dan ketika kita Mendebat mereka Kita sudah ketinggalan zaman Karena itu sudah terpatri Misalnya masalah tahlilan Itu mereka kalau nulis begini Enak ya jadi KNO Ada orang mati Datang makan-makan Rokokan pulang Dapat sangu Sehingga image-nya KNO itu buruk Jadi Biasanya yang bisa bales Yang sama-sama Cangkemelek Makanya saya ini pendukung Gerakan Cangkemelek Tapi jangan yang kie-kie Yang gitu Biar yang mereka saja Terus mereka yang jawab Nulis Kamu rela Ibu kamu Bah kamu mati Terus dibuang Kayak kucing Gak ada yang doain Karena di debat Pakai logika Sudah gak bisa Kemarin Saya kedatangan tamu Dari Jakarta cerita Salaman Habis sholat itu Ada dalilnya Enggak Itu debat di Jakarta Gak pernah menang Pakai logika Sihat gak pernah menang Akhirnya bisa menang Karena apa Teman saya bilang gini Kamu setelah sholat Boleh gak ke kamar mandi Kencing atau birak Boleh Nyalain hp Boleh gak Boleh Berarti yang gak boleh Itu ingat Allah Kan lucu kan Habis sholat Wiredan ingat Allah Gak boleh Tapi nyalain hp Boleh Ke kamar mandi Boleh Akhirnya Menang Lewat logika yang agak kasar Cangkemelek lah Cangkemelek lah Karena kalau gak Nyari detailnya hadis Mana buktinya Rasulullah setelah sholat Baca ini Baca ini Terus salaman Begini-begini Logikanya Kamu habis sholat Boleh gak nyalain hp Boleh Boleh gak ke kamar mandi Boleh Kenapa beritan Gak boleh Kenapa ingat Allah Gak boleh Nah lagi-lagi ini Menyangkut media Sekali yang masuk Itu pikiran mereka Kita Kita akan Apa ya Memasuki dengan pikiran Kita juga kesulitan Ini yang kita Paling khawatirkan Kita semua ini Tidak melakukan Bintang Rasulullah Sallallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika bid'ah sudah banyak Sudah sangat-sangat muncul Maka semua orang alim Harus menampakkan kealimannya Kalau tidak Maka kenalaknatullah Walmalah ikati Wa nasih ajma Karena tadi coba Konsultan apa saja Di kota itu ada Yang belum ada itu Konsultan Konsultan Faktul Khorik Sampai cari di kota Mulai tukang Gigi Dokter Gigi Apa saja ada Kecuali tulisan Konsultan Faktul Khorik Jadi harusnya ditulis saja Konsultan Mizan Kubro Kalau Al-Wahdah Konsultan Fekihnya Mbah Bebeli Konsultan Torekoh Shadilyah Menurut saya itu bagus Setidaknya orang yang seneng Itu mau tanya Yang khasut neliti Tidak masalah Saya yang dikatakan Orang alim seneng Itu bukan karena apa-apa Yang seneng ingin niru alim Yang khasut takjak kompetisi Ben seru Sehingga dua-duanya baik Menurut saya Karena tadi Yang seneng biar niru Yang khasut di Jaknowa Kompetisi Tak suruh baca di depan saya Ini penting saya utarakan Karena sekarang itu Semasa Allah betul Saya termasuk orang yang Apa ya Bangga lah Bangga dengan tradisi lasem Karena Hubungan zuria tadi Zuria tambah Tuhan Mimpati itu Kental sekali Kenapa saya bangga Karena Mbah Mun juga gitu Mbah Mun itu bangga betul Dengan Mbah-Mahnya Dengan leluhurnya Saya pernah ditanya Sama seorang alim Apa dalilnya Orang Orang bangga dengan nasabnya Saya bilang Ayatnya adalah Nabi Yaakob Nabi Ibrahim Nabi Ishak Itu adalah leluhurnya Nabi Yusuf Sebetulnya Beragama Islam itu Ya berdasar Agama Islam Agama yang benar Tapi kata Nabi Yusuf Saya mengikuti Cara beragama Mbah-Mbah saya Yaitu Beliau menghitung Melalui Ibrahim Ishak Yaakob Karena Yusuf bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim Nah kenapa Niru agama ini harus Ada masternya Saya ngaji di Jogja Padahal Jogja itu kota yang Jarang menerima wasilah Saya bilang begini Saya masih ingat betul Pangeran itu Orang mangan Rangumpi Pangeran itu Layak Layak Kul Walay Yashrof Walay Yanam Dan seterusnya Sehingga kebaikan itu Tidak bisa niru Allah Karena Allah ini Kodim Allah itu Tidak tertirukan Karena Allah itu Mukholafatul Al-Hawadis Yang bisa ditiru Yang bisa ditiru Itu ya makhluk Sehingga Allah Dawa Ihdina Sirotul Mustaqim Bukan Sirotul Taka Tapi Sirotul Lai Dina An'am Ta'alihi Jalannya Mereka Yang telah Engkau beri nikmat Jadi kita Nirubah Hamid Nirubah Bedawi Nirubah Abdul Aziz Sampai Basambu Sampai Sarif Hidayatua Sampai Sunan Donang Dan seterusnya Nah Tapi orang-orang kota Itu maunya itu Ibadah sendiri Baca hadis Terus membayangkan Maknanya demikian Dipraktekkan Tanpa guru Makanya kemarin Ada rame-rame Masalah milku liamin Itu korban Belajar tanpa apa Guru Nah Mereka itu Sebetulnya orang-orang Yang masih kosong Ketika kita bilang Dalilnya pakai guru Ya fatihah itu Ihdinas siratul mustatim Siratul ladhina An'am ta'aliyin Jalannya mereka Yang telah Engkau beri nikmat Nah Karena kalimatnya adalah An'am ta'ayang Telah engkau Maka kemungkinan terbaik Memang niru Orang yang sudah meninggal Karena terbukti Husnul Khotimah Tidak terkontaminasi Macem-macem Tapi kalau niru Yang masih hidup Itu kan Gak ada jaminan Nanti Stabil enggak Karena ya Manusia itu Harus telah terkenal Terus telah punya jabatan Mungkin agak-agak Rubah Jadi ini penting saya utarakan Sehingga sebetulnya Islam Kota Saya ini merasakan dakwah Di Islam Kota Itu ketika kita punya dalil Ya tadi Dalilnya wasilah apa Dalilnya mengikuti guru apa Sementara ini kan Santri-santri hanya putar dalil Mengikuti guru Dalilnya ta'alim muta'alim Mereka dari awal Anti ta'alim muta'alim Mereka enggak respect Karena mereka orang-orang yang Ya agak-agak liberal Tapi ketika saya jelaskan Dalilnya ikut guru Sampai Sanat ilah rasulillah Adalah apa Ihdinas siratul mustatim Siratul ladhina Ngikuti jalan mereka Yang telah engkau Beri nikmat Mereka menerima Karena enggak mungkin Kita niru Cara makannya Allah Allah enggak makan Kita niru guru-guru kita Bahwa makan Niatnya Ataqawi alal ibadah Niat supaya kuat Ibadah Kita nekah Niru para nekahnya Orang soleh Supaya ditaksiri Umat Muhammadin Untuk memperbanyak Umatnya Rasulullah Sehingga banyak orang alim Coba juryahnya Badawi saja Berapa yang alim Ada Gusnaji Ada macam-macam Juryahnya Mbak Umar Ada Pak Hamid Pak Suruhan Macam-macam Sehingga kita nekah Ngikuti ulama-ulama dulu Ini murni Litaksiri Umat Rasulullah Litaksiri Sajidin Litaksiri Rakiin Litaksiri Da'ina Ilopo Sehingga kita Ngikuti 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 Makanya terus kita Ekstrim sekali Punya kaitan Dan sekarang terbukti 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 banyak penulisan-penulisan Yang gak karu-karuan Karena pasti usul-usulnya itu Ngaji tanpa guru Makanya dulu Mbak Hamid Semoga ini gak ditiru Ini kebaikan Tapi gak perlu ditiru Karena zaman era itu Memang masih lazim Kalau ada orang kuliah Kuliah kok Tentang keislaman Itu kata Mbak Hamid Anak sekolah Itu ITB Ya sudah ITB Paling otak-otak Sekrup Tapi Nak nengkono Otak-otak agomo Jadi Kalau orang nasional Itu malah Beliau seneng Kalau kuliah di listrik Di mesin Karena yang di otak-otak Hanya Sekrup Tapi kalau orang-orang Kebanyakan Kok kuliah Yang berbawa agama Itu gak boleh Karena takut Yang di otak-otak itu Agama Itu menurut saya Satu kearifan Tapi Gesafas jangan niru itu Nanti orang banyak salah paham Karena eranya berbeda Tapi itu menurut saya Satu kearifan Betapa Arifnya guru-guru kita Mbak Hamid Agama ini Satu kebaikan Tapi tetap saja Yang ngelola Harus orang-orang yang Credible Kalau enggak ya Ada karu-karuan Saya ini termasuk Tim tafsir Itu paling kesulitan Itu menafsirkan Ayat-ayat yang Menjadi jargon mereka Karena secara gohir Maknanya itu Menguntungkan mereka Saya ulang lagi Karena secara gohir Itu maknanya Menguntungkan mereka Sehingga saya dulu Ketika ditawarin Jadi tim tafsir Di UII Saya bilang Saya mau Asal Fekihnya diserahkan saya Berapa persen Pak-bak Ya 100 persen Kalau enggak Saya enggak mau Kenapa demikian Sekarang itu ada Kelompok Tekstualis Sehingga Yang enggak ada di Quran Ya halal Misalnya Quran enggak Mengharamkan tikus Ya tikus berarti Halal Jadi yang enggak ada di Quran Yang halal Kan kacau Saya sering bilang ke mereka Enggak ada apa enggak tahu Kalau enggak ada ya Beda Kalau sama dengan enggak Enggak tahu Mereka itu Kalau menghitung jumlah Yang halal Itu hanya pakai ayat Kula ajidu fima ukhiyya ilayya Muharroman ala ta'imiyyat amu Satu terus itu Tentu pengecualinya Hanya tiga Hanya lahmal finjir Dan seterusnya Itu tiga itu Tapi mereka Ada hafal Bahwa di antara Aturan umum Quran Itu adalah Dan di antara Ciri utama Rasulullah Muhammad Adalah mengharamkan Semua yang menjijikan Jadi tikus itu Kira-kira kamu jijik enggak Kotoran manusia Jijik enggak Kencing manusia itu Jijik enggak Ini sesuatu yang pasti haram Karena termasuk apa Al-khobais Terus begini Contoh dalam feke lagi Ini contoh terakhir Taman tenang saja Abis ini Karena saya dipesan Sambil nunggu Habib Anies ini Orang menekahi mbaknya Sekaligus nekahi adiknya Kan enggak boleh Al-jam'u bin al-ukhten Jadi Istri kamu pertama mbaknya Sekaligus nekahi adiknya Dalam nekahi satu itu Tidak boleh Dan itu Quran hanya membicarakan itu Di antara yang dilarang Adalah menekahi mbak Sama adiknya bersamaan Andekan itu Diterjemah bebas Maka terus Nanti ada ayat Di berikutnya Selain itu halal semua Kan enggak kebayang Misalnya Orang menekahi Perempuan dan budenya Orang menekahi Perempuan dan mbaknya Dengan alasan Itu di Quran enggak ada Maka saya berkali-kali bilang Saya mau ikut tim tafsir Asal fekehnya saya Akhirnya Saya terjemah Wa'antas ma'u bin al-ukhten Dan tidak boleh mengumpulkan Mbak dan adiknya Saya tambahin sendiri Dalam kurung Juga Perempuan dan budenya Juga perempuan dan bulenya Juga perempuan dan bahnya Atau semua perempuan Yang punya hubungan mahrum Harus ditambahin seperti itu Karena dalam ilmu balagok Wa'antas ma'u bin al-ukhten Adalah Zikrul bakti Wa'iro datil kul Menyebut sebagian Jadi contoh haram adalah Mengawini mbak dan adiknya Itu hanya contoh saja Sebetulnya termasuk Mengawini perempuan dan budenya Mengawini perempuan dan bulenya Perempuan dan bahnya Nah Cuma pikirannya Quran kan begini Yang potensi orang sahwat itu Kan mbak sama adiknya Sama-sama cantik masih muda Kan gak kebayang Misalnya Sri itu umur 17 tahun Kamu kawini bersama mbaknya Yang umur 70 tahun Maka Quran gak perlu melarang Ini kalau asal orang waras Kan gak kebayang Nekain Cucu dan Mbaknya Sehingga Quran tidak perlu melarang itu Karena pasti orang waras itu Tidak akan melakukan Jadi yang diperingatkan itu Jangan nekain mbak dan Adiknya Karena potensi sama-sama Masih cantik Tapi kalimat ini pun Ini penghormatan saya kepada Mbak Bedawi Pada keluarga ahlul ilmi Kalimat ini pun maknanya Hanya seperti itu Maka Rasulullah ketika Ayat itu turun Langsung ngentikan Ditambahi Wala benal marati Wa ammatihah Wala benal marati Wa khulatihah Begitu juga Gak boleh nekai Perempuan dan bulenya Perempuan dan budenya Terus oleh ulama faqih Ditambahi lebih umum Dua perempuan Yang andekan Yang satu lelaki itu Tidak boleh neka Maka dua perempuan ini Tidak boleh dikumpulkan Tahtaro julin wakit Di bawah satu lelaki Berarti memasukkan Perempuan dan mbaknya Perempuan dan saudara rodoknya Perempuan dan Saudara musuharohnya Nah sekarang Bayangkan Misalnya orang hanya Baca Quran Yang haram itu Hanya nekai Perempuan dan adiknya Atau perempuan dan mbaknya Wa antas ma'u benal uhten Tapi kalau perempuan cantik Budenya cantik Gak apa-apa lah Bersamaan kan Tidak ada di Quran Itu bisa celaka Kalau seperti Dan makanya saya berharap Pondok Al-Wahdah Mengkader Dimana supaya Semua mufasir itu Fakir Jangan karena dia Belajar luwot Hanya sekolah kuliah Adab Kemudian dia Menekuni tafsir Hanya berdasar Dia punya otoritatif Di dalam ilmu adab Atau ilmu balah Atau ilmu sastra Arab Itu bahaya betul Makanya saya ini kampanye Kampanye sebesar-besarnya Supaya Penafsir Quran Itu syarat utamanya Ini tahu fekih Karena yang pokok Dalam Quran itu fekih Tanpa fekih Itu tidak bisa Saya punya sekian contoh Dulu Imam Shafi'i Mengatakan begini Orang yang tayammum Karena tidak ada air Syaratnya itu Mencari-cari air Setelah mencari-cari Baru boleh tayammum Kalau ternyata tidak ada air Ketika ditanya Mat dalil ala dalik Lalu dalilnya apa? Imam Shafi'i jawab Falam tajidumaan Kemudian mereka Tidak menemukan air Terus kata beliau Dalam bahasa Tidak mungkin orang yang Tidak pernah mencari Kemudian dikatakan Tidak menemukan Dimana-mana Tidak menemukan Setelah mencari Jadi semudah itu Kalau orang alim Menafsirkan Quran Tidak mungkin orang yang Tidak pernah mencari Kemudian dikatakan Tidak menem Bukan Maka syarat tayammum Lifak dilma Tayammum karena tidak ada air Syaratnya pertama adalah Mencari-cari air Baru setelah tidak ketemu Boleh Tayammum Karena tidak mungkin Secara bahasa Kalau bagi yang tidak mencari Dikatakan lam yajit Masa Allah Habib Anis Jadi Ini sesuai perjanjian Karena Sambil nunggu Habib Anis Jadi Ini saya tambahin Paling 5 menit lagi Munggu Allah Jadi Saya mohon sekali Sama Mughibin-mughibinnya Mbah Duhwi Mbah Hamid Qus Akhwas Qus Yaki Tolonglah Maklumatkan Bahwa kalian semua adalah Hamalatul Wahyi Warosatul Nubuwah Sehingga ini penting sekali Karena tampak itu Tidak diketahui Diketahui itu penting sekali Tidak apa-apa Sampai tulis saja Alumni Alumni Al-Wahdah Konsultan Fathul Qorib Tulis saja Misalnya Kalau di pelang malu Ya tulis di W atau di status Ahli Fathul Qorib Nanti yang seneng Ya ngaji Yang khasun Bully Tidak apa-apa Yang penting Yang penting menjadi maklum Bahwa kitab ini masih hidup Pecintanya masih banyak Saya punya podok di Seragen itu Pernah ditanya Gus kenapa namanya Podok Fathul Qorib Sekarang bilang Ahli Sunnah Wal-Jamah Itu kadang beda dengan kita Cara Ahli Sunnah Wal-Jamah Mau bilang Islam Nusantara Nanti kalau ditanya Satak tariku umati Begini-begini Tidak ada yang termasuk Islam Nusantara Malah bingung lagi Tapi kalau Fathul Qorib Itu mesti orangnya Ahli Sunnah Wal-Jamah Karena khas Saya di Seragen punya Podok dua Yang satu tak nama Fathul Qorib Yang satu tak nama Akhidatul Awam Karena itu khasnya pesantren Karena kalau dinamain Pondok Imam Bukhori Sekarang banyak orang Tidak berani baca Imam Bukhori Karena orang wahabi Kalau dalil Ya pakai Khadir Sokhay Bukhori lah Pengapesan orang NU Itu Khadir Sokhay Jadi ya kasihan Imam Bukhori Sebenarnya Imam Bukhori Itu tidak milik mereka Gara-gara kita Baca Bukhori Mereka yang baca Seakan-akan mereka yang tahu Khadir Sokhay Kita yang tidak Tidak tahu Ini penting saya utarakan Sehingga Saya masih punya rencana Nanti baca Bukhori Karena supaya mereka tahu Kalau Bukhori itu milik kita Tidak milik mereka Atau milik semua orang Islam Akhirnya apa yang terjadi sekarang Kita umatnya Rasulullah Diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri Saya sering ketemu mereka Yang takfiri Bilang Ini kafir Pak Bukhori Hadisnya ini Hadisnya ini Saya bilang gini Andai kan Nabi itu hidup Pasti tidak rito Beliau kamu pisahkan dengan umatnya Kamu mengkafir-kafirkan orang lain Berdasar hadisnya kanjeng Nabi itu artinya kenapa Nabi kamu pisahkan dengan umatnya Berdalil dawahnya Nabi sendiri Kebayang tidak kamu memisahkan Bahagawi dari santrinya Berdasar dawah Bahagawi sendiri Semua Nabi semua Kiai semua wali itu Asad dunasi Shafakotan di umatnya Orang yang sangat sayang kepada umatnya Tapi sekarang ada tren Orang dianggap kafirnya Dianggap kafir itu dipisahkan dari Nabi Justru oleh dawah Nabi sendiri Kebayang tidak Nabi Kerso dipisahkan dari umatnya Padahal Nabi Fiat akhiri khayati Ngintikan umatnya Umatnya Bahkan yang maksiat saja Kata Nabi masih ngintikan Shafaati li ahlil kabair min umati Nanti jatah shafaat saya Tak kasihkan umat-umatku yang Amalnya tidak karu-karuan Akhir-kira gitu terjemahnya Jadi betapa cintanya Nabi Kepada umatnya Sampai yang ahlul ma'asih saja Kata Nabi nanti mau shafaati Karena Nabi tidak mau terpisah Dari umatnya Sekarang banyak hadis shoghai Yang justru dipakai Sebagai alat pemisah Benahu wa bena umati Antara Nabi dan umat Makanya santri al-wahda ini harus Harus kuat Semua kita harus kuat Semua kita harus kuat Caranya gimana Yang ngaji tadi Ngaji pakai guru Sekarang alhamdulillah kan Banyak gus-gus besar yang Misalnya jenis kan Gak menangi Sayyid Muhammad Ada gus Naji Ada gus Ra'ub Ada gus Kamil Ada Ali Akhwas Gak menangi Habib Zen Gus Yagi dulu lama Ngaji Habib Zen Gak menangi Sayyid Ramdun Al-Buti Banyak santrinya di Indonesia Itu luar biasa Gak ada ulama top internasional Yang sanatnya Gak ada di Indonesia Misalnya gak sempat Ngaji Habib Kumar Banyak orang yang Ngaji Habib Kumar Keluarga besar Solo Keluarga besar Pondok-pondok Banyak ngaji Habib Kumar Jadi Indonesia itu Gampang sekali Ngakses sanat-sanat Kelas dunia Apalagi Musnidul Alam itu Juga orang Indonesia Sayyid Muhammad bin Isawa Al-Fadhani Jadi kalau orang Indonesia Gak pinter itu kebangetan Kira-kira seperti itu Karena gampang sekali Ngakses sanat-sanat itu Tapi sanat ini pula Yang mulai hilang dari Pondok-pondok pesantren Jarang yang mau menekuni Makanya saya Ingin sekali Bahwa sanat-sanat ini Terus kita jaga Karena setelah sanat ini Terjaga Itu gampang sekali Melogika kebenaran Kayak saya berkali-kali bilang Masa orang kafir 70 tahun menjadi iman Gara-gara la ilah ilah Tapi kemudian Kalimat yang sama Menjadi kalimat kekafiran Kalau kamu bacanya Di kuburan Jadi kalau orang N.O. Tahlil Kafir Jaluk kuburan Itu kata Sayyid Muhammad dulu Kalau guyon masyur itu Buat tako isi Ini jaluk kuburan Atau malah Nggak no kuburan Padahal doanya kan malah Justru kuburan ini Yang didoain Tapi mereka lihat dari jauh Karena begini Dikira kita minta Kuburan Padahal hakikannya Kita mendoakan Yang ada di Kuburan Ini secara teori penelitian Sudah gagal Ini secara penelitian kan sudah kacau Dan makanya Dan makanya saya minta sekali Tradisikan tahkik Dan sanat-sanat Yang mudah kita dapat Semoga Apa Diakses Dimuasolah secara baik Disambung secara baik Saya kira demikian Karena ini Habib Anies Darawo Sesuai kontraknya Kalau beliau Sudarawo Karena memang semuanya Menunggu beliau Saya mohon maaf Atas semua kesalahan Saya tidak senang Atas wali matuh kita ini Karena ini ajang silaturrohim Ajang sambung keluarga Baik keluarga secara nasab Maupun keluarga secara sebab Yaitu para santri Dan para mukibin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh